Naiknya asam lambung bisa dialami oleh berbagai usia loh tribuners, mulai dari anak-anak bahkan orang tua. Asam lambung ini adalah cairan yang diproduksi oleh lambung tidak berwarna, encer, dan bersifat asam. Tribuners biasanya asam lambung ini naik ke kerongkongan dan dada terasa terbakar. Meskipun asam lambung ini tidak menyebabkan kematian, tribuners tidak boleh menyempelekannya ya. Dikutip dari Tribun Health, penderita asam lambung perlu menjaga pola makan. Tribuners tetap harus menjaga diet karena asam lambung ini bisa terjadi kapan saja. Makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita asam lambung adalah makanan yang bertekstur lembut dan tidak terlalu keras. Tribuners perlu juga memperhatikan jumlah dan frekuensi takaran makanan. Jika ingin makan nasi, masaklah dengan kandungan air yang lebih dari biasanya, sehingga tekstur lebih lembut. Penderita asam lambung juga menghindari minuman kafein, bersoda, dan beralkohol. Menurut ahli Gizi, Winda Irwanti, cara menambahkan berat badan pada penderita asam lambung dengan mengonsumsi makanan porsi kecil tapi sering, dan menghindari makanan pedas dan buah-buahan yang asam dan mengandung gas. Nah itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!